Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Purnama Grisale Channel yang berisi tentang tutorial Mantap pelajaran informatika dan juga vlog keluarga Baiklah berkesempatan kali ini Saya akan berbagi tutorial kembali Tentang cara lihat pengumuman Dan cetak bukti penerimaan PPDB Jatim Tahun 2024 Oke langsung saja kita Ke situs ppdbjatim.net Seperti ini kan Selanjutnya kita pilih Menu cetak bukti Disini ada pengumuman Dan cetak bukti penerimaan Ini karena masih tahap 1 Nanti tahap 2, tahap 3 dan seterusnya Sampai tahap 5 Nanti akan muncul sendirinya Karena ini tahap 1 Kita klik tahap 1 dulu Disini ada informasi NISN ganjil dan genap Oke selanjutnya Ketika muncul seperti ini Silahkan masukkan NISN Kemudian pin peserta Tanggal penerbitan KK atau SKD Kemudian centang capca Kemudian klik masuk Selanjutnya Kalau sudah berhasil masuk Nah nanti akan muncul seperti ini Kurang lebih seperti ini Itu artinya bahwa Kalian atau adi adi itu Sudah diterima Selamat Anda dinyatakan Diterima pada seleksi tahap 1 UPPWD jatim tahun 2024 Kalau tahap 2 ya tahap 2, tahap 3 dan seterusnya Ini artinya Bahwa kalian itu sudah diterima Dan kalau sudah diterima Berarti harus setak bukti penerimaan Dan melakukan Daftar ulang ya Sesuai dengan jadwalnya Ketika jatwal ulang Masuk ke Atau datang ke sekolah Yang dituju Kemudian membawa berkas-berkas Yang diputuhkan Kemudian jika Muncul keterangan seperti ini Tidak diterima Ini artinya Bahwa Anda tidak diterima di tahap ini Silahkan cek prosedur Dan ketentuan serta jatwal Pada pendaftaran tahap selanjutnya Jadi ketika ditolak Di tahap 1 itu bisa Mendaftar ke tahap 2, tahap 3, tahap 3 dan seterusnya Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Jangan lupa selalu dukung channel ini Dengan cara like, komen, share Dan tentunya subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh